Intro Shalom Horas, selamat pagi sahabat KKPS TV Pagi ini kita akan mendengarkan kembali pemberitaan firman Tuhan Dan sebelumnya mari lah kita berdoa Bapak di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami dalam kasih yang kekal Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan Boleh kami jalani dalam kehidupan kami Dan kami rindu dalam menjalani hari ini pun Tetap terang Tuhan yang menerangi setiap langkah kami Dan ketika kami mendengarkan firmanmu Biarlah Tuhan menolong Agar kami semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan Dan engkau tegukkan di dalam memberlakukannya Dan dalam terang Tuhan inilah kiranya senantiasa Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan kehendakmu Dalam namamu yang kudus ya Yesus kami berdoa dan bersyukur Amen Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini Tertulis dalam surat Paulus ke Jemaat Galatia Pasal yang kelima ayatnya yang kelima Galatia 5 ayat 5 Demikian tertulis disana Sebab oleh roh dan karena iman Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan Amin Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Lewat firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Ajaran tentang pembenaran Menempati dasar pengajaran Tentang keselamatan kita Di dalam Yesus Kristus Dan pokok pengajaran tentang hal ini Terlebih dituliskan oleh Rasul Paulus Dalam surat-suratnya Dari 35 kata kerja membenarkan Dalam perjanjian baru 29 diantaranya terdapat dalam surat-surat Paulus Dan itu berarti Ajaran kebenaran atau pembenaran Menjadi penting Dan menjadi dasar pengajarannya Tentang penyelamatan atau keselamatan manusia Dan lewat pengajaran itu Sudara-sudara Pembenaran kita Menunjuk kepada Pekerjaan atau tindakan Allah Dalam menghapus dosa manusia Dan Menempatkan kita Tidak lagi di bawah hukuman Karena telah Diperhitungkan keberadaan kita Benar di hadapannya Dan itu terjadi Lewat penyalipan Yesus Yang darahnya tertumpah Bagi penghapusan dosa-dosa kita Dalam hal ini Sudara-sudara Pembenaran orang-orang berdosa Di hadapan Allah Bukan lagi berdasar Kepada Kebajikan Ataupun Jasa-jasa baik Atau perbuatan kita Tapi oleh Pekerjaan roh Allah Yang dicurahkan kepada kita Oleh iman kepada Yesus Kristus Dan itu menjadikan Pembenaran kita Semata Kita Peroleh Oleh karena Atau lewat Kasih karunia Allah Bagi kita Di dalam Yesus Kristus Sudara-sudara Penegasan atas Pengertian Tentang Ajaran Pembenaran inilah Yang Menjadi Pesan juga Dan sekaligus Penekanan Dari Bacaan Firman Tuhan Yang kita baca tadi Dimana Firman ini Disampaikan Rasul Paulus Di tengah-tengah Kehidupan Jemaat Galatia Yang Kembali terpengaruh Oleh pengajaran Palsu Dari Orang lain Tentang Keselamatan Yang mereka Terima Dalam Galatia 1 Ayat 6 Paulus Menyinggung Atas Keheranannya Terhadap Perubahan Iman Jemaat Galatia Yang Lekas Berbalik Dari Injil Kristus Yang Diajarkan Oleh Paulus Kepada Mereka Lewat Pengajaran Yang Sebenarnya Menurut Paulus Bukan Injil Lagi Dalam Maksud Saya Dan Yang Bermaksud Memutar Balikan Injil Kristus Karena Itu Sudara-sudara Rasul Paulus Selanjutnya Mengingatkan Mereka Bahwa Sejatinya Oleh Karena Kasih Karunia Dalam Iman Kepada Yesus Kristus Sajalah Mereka Mendapatkan Pembenaran Allah Serta Roh Tuhan Yang dicurahkan Kepada Mereka Pun Bukan Karena Mentaati Hukum Taurat Melainkan Oleh Iman Kepada Yesus Kristus Juga Akan Hal Kebenaran Akan Hal Keberadaan Hukum Taurat Paulus Berkata Hukum Diberikan Sebagai Penuntun Sampai Kristus Datang Supaya Kita Dibenarkan Oleh Iman Galatia 3 Ayat 24 Dari Hal Itu Sudara-sudara Tentu Yang Dipesankan Oleh Rasul Paulus Melalui Firman Tuhan Yang Disampaikan Ini Kiranya Jemaat Galatia Itu Boleh Tetap Berpegang Setia Kepada Iman Dari Pengajaran Injil Kristus Yang Sejatinya Telah Diajarkan Kepada Mereka Melalui Pelayanan Rasul Paulus Selanjutnya Sudara-sudara Ada Hal Lain Juga Yang Hendak Ditegaskan Kepada Kita Melalui Firman Yang Kita Baca Tadi Yaitu Pengajaran Ini Tentu Bukan Maksudnya Sekedar Pengajaran Saja Tetapi Juga Penegasan Bahwa Di dalam Pembenaran Oleh Iman Kita Kepada Yesus Kristus Disana Juga Kuasa Allah Bekerja Memperbaharui Hidup Kita Agar Kehidupan Kita Tidak Lagi Kita Jalani Seperti Sebelum Menerima Kristus Artinya Manakala Kita Sudah Menerima Kristus Maka Roh Kudus Akan Menjadikan Kristus Hidup Di Dalam Diri Kita Dan Hal Itu Disebutkan Dalam Galatia 2 Ayat 19b Sampai 20 Disana Dikatakan Aku Ku Telah Disalipkan Dengan Kristus Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Dan Hidupku Yang Kuhidupi Sekarang Di Dalam Daging Adalah Hidup Oleh Iman Dalam Anak Allah Yang Telah Mengasihi Aku Dan Menyerahkan Dirinya Untuk Aku Demikianlah Sudara-sudara Bila Kristus Ada Di Dalam Kita Maka Hidup Kita Pun Tentu Sudah Mengalami Pembaharuan Dan Kehidupan Kita Akan Kita Jalani Di Dalam Kekudusan Dan Dalam Pelayanan Yang Ditugaskan Kepada Kita Oleh Karena Hidup Kita Telah Diubah Demikian Maka Diri Kita Digambarkan Juga Sebagai Satu Pohon Yang Baik Yang Akan Menghasilkan Buah Yang Baik Sebab Tidak Mungkin Pohon Yang Baik Itu Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Ataupun Pohon Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Demikianlah Yesus Menegaskan Dalam Keberadaan Kita Sekarang Kita Adalah Sebagai Pohon Yang Baik Itu Maka Hidup Kita Juga Haruslah Seturut Dengan Pengajarannya Dan Panggilannya Dimana Kita Telah Ditetapkan Menjadi Terang Dan Garam Dunia Yang Dapat Memberikan Dampak Kebaikan Bagi Kehidupan Ini Supaya Di Dunia Ini Melalui Kehadiran Kita Mereka Dapat Melihat Perbuatan Perbuatan Baik Kita Dan Karenanya Mereka Akan Memuliakan Bapak Kita Yang Di Sorga Dan Dengan Demikian Juga Sekaligus Jalan Hidup Kita Dapat Kita Jalani Dan Artikan Yang Meninggikan Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Amin Marilah Kita Berdoa Terima Kasih Ya Yesus Untuk Firman Mu Yang Menegaskan Pembenaran Kami Ada Di Dalam Tuhan Yang Sudah Mengampuni Dosa-dosa Kami Dan Itu Kami Terima Lewat Iman Kepadamu Ya Yesus Dalam Pengorbanan Mu Di Kayu Salib Mati Untuk Menembus Dosa-dosa Kami Jadikanlah Kami Ya Tuhan Boleh Tetap Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Setia Pengimani Kebenaran Firman Mu Ini Dan Kami Boleh Menjalani Kehidupan Kami Yang Telah Diubahkan Menjadi Manusia Baru Menjalani Kehidupan Di Dalam Kekudusan Dan Dalam Terang Tuhan Dan Juga Menjadi Alat Pelayanan Mu Kesaksian Mu Di Tengah-tengah Dunia Ini Sehingga Nama Tuhan Saja Dibuliakan Melalui Kehidupan Kami Dalam Dalam Namamu Yang Kudus Ya Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Terima 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 Kau telah layakkan kehidupanku Tidak ada kata yang bisa Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu segala pujian Dan kemuliaan Kutinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Kutinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Selamanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati